Dan saudara kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabar dagang dan industri Indonesia, Kadin Sumsel, diminta untuk berperan aktif dalam mengembangkan potensi Sumatera Selatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski pandemi COVID-19, ekonomi Sumatera Selatan tumbuh 3,8 persen di tahun 2021. Hal ini tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah dan berbagai pihak, termasuk Kamar Dagang Industri atau Kadin. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam Musawara Provinsi ke-8 Kadin Sumsel meminta para wira usaha yang tergabung dalam Kadin tidak hanya mementingkan profit, tetapi juga dapat berperan aktif mengembangkan potensi Sumsel seperti pangan. Kemandirian pangan wajib dibangun untuk mencapai kestabilan ekonomi Sumsel. Kita sebagai usahawan, anggota Kadin, tentu orientasinya profit. Yang saya ingatkan, jangan pernah lupa kodrak kita sebagai makhluk sosial. Artinya harus juga misalnya, ada di klat, ya, kepada masyarakat. Bisa apa saja, bisa dengan cara menjadi pengusaha, cara menjadi industriawan, inilah yang akan menjadi guide bagi pelaku usaha muda, untuk sehari startup-startup. Dalam Musawara Provinsi ke-8 Kadin Sumsel, Afandi Uji terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum Kadin Sumsel yang baru. Balki Sijra, TV RISUMSEL melaporkan. Sementara itu, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan asli daerah, pemerintah Kota Palembang meluncurkan kalender pariwisata Kota Palembang 2022. Sedikitnya 44 event mengisi kalender pariwisata Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pariwisata meluncurkan kalender pariwisata Palembang tahun 2022. Tidak kurang, 44 event menjadi bagian dari kalender pariwisata Palembang tahun 2022. Dengan adanya kalender event, Dinas Pariwisata Kota Palembang menargetkan kunjungan wisatawan sebanyak 1,5 juta wisatawan. Bila itu terrealisasi, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 40 persen. Dengan 44 event yang akan dikelar, Gubernur Sumsel menyarankan agar cara itu dijadwalkan, sehingga event tersebut tidak menumpuk di ujung tahun. Dengan demikian, wisatawan yang datang dapat memilih event yang akan dikunjungi. Lebih kurang, enggak sampai 10 hari ada event. Saya sarankan kepada pemerintah Kota Palembang, untuk betul-betul bisa menata ini. Jangan dibuat rapel di ujung tahun. Jadi buat secara bertahap, betul-betul kalender ini beserta time schedule. Agar masyarakat yang berkeinginan datang, itu sudah ada agenda tersendiri. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan dalam pariwisata dapat melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kota Palembang dan pelaku industri. Pertama, kehadiran Ibu Dukuti dengan pemerintah provinsi, Pak Gunur, ini adalah sebuah komitmen dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, apakah kita kota bukan tidak suka harus siang, apalagi menghadap biara digitalisasi. Tadi sudah disinggulkan bahwa ada pelaku industri kita di angkat 2.601, UMKM kita di 1.102, maka ini harus kita gerakkan semua dari semua pelaku usaha. Dalam kondisi pandemi COVID-19, pemerintah mengimbau seluruh pengelola objek wisata agar waspada terhadap penyebaran COVID-19, diantaranya dengan menerapkan protokol kesehatan kepada pengunjung. Romy Koteferi Sumatera Selatan melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.